Teman-teman pecinta otomotif, pagi ini saya akan memberikan penjelasan beberapa hal yang berhubungan dengan blekor, yang sering ditanyakan. Apa sih blekor itu? Blekor itu adalah suatu tabung logam yang istimewa. Jadi ini adalah suatu tabung berisi banyak katalis. Jadi katalis ini berfungsi untuk merubah, tanpa dia ikut berubah ya, jadi dia ikut merubah gas yang masuk ke dalam ini, masuk ke chamber-chambernya, kemudian gasnya itu adalah berupa tiga hal. Satu blow by gas, kemudian uap oli, dan uap bensin. Diambil biasanya dari PCV dan kanister, masuk ke sini, kemudian dialirkan, ini diletakkan di area panas, sekitar knalpot atau exhaust manifold. Nah disitu dia akan mereaksikan tiga gas tadi, terutama blue by gas, uap bensin, dan uap oli. Jadi melalui ini, kemudian dipanaskan, bereaksi, keluar, dimasukkan lagi ke intake. Jadi ini adalah sebagai pengolah gas, terutama pengolah gas. Nah hasil dari itu akan merubah yang tadinya tiga hal itu yang tadinya tidak berfungsi apa-apa. Yang sebelum ada black core adalah dimasukkan ke intake manifold untuk dibakar. Setelah ada black core, dilewatkan dulu, baru masuk juga ke ruang bakar lagi, tapi memberikan efek yang sangat bagus, artinya menambah tenaga mobil. Itu bisa dibuktikan dari dino test yang sudah saya lakukan. Nanti bisa dilihat di tabel untuk dino testnya, saya bisa tunjukkan bagaimana tambahannya. Ada sekitar tambahan 4% untuk power dan sekitar 2% untuk torsinya. Jadi demikian untuk black core, yang diciptakan oleh Ingenyur Himawan Chandra Buwana. Ini yang diciptakan bukan saya, jadi penciptanya adalah Bapak Ingenyur Himawan Chandra, lulusan dari Brawijaya, malam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa sih untungnya pakai black core? Nah, pada saat kita pakai black core, itu keuntungan yang pertama didapat adalah torsi dan tenaganya langsung meningkat seketika. Jadi kita seperti mengendarai mobil yang betul-betul baru, mesinnya, tenaganya, jadi yang didapat itu adalah fun to drive, pertama itu. Yang kedua, kalau kita cerdik dalam memanfaatkan power dan torsi yang baru, maka bisa didapat pengiritan dari BBM. Gimana sih caranya? Biasanya, kalau cara biasa kan kita ngegas itu antara 3000 RPM baru kita pindah, pindah persneleng. Atau di Matic juga, kalau tanpa black core itu torsi yang didapat pada saat 2000 baru dia berpindah gear. Tapi pada saat black core sudah dipasangkan, itu kita dengan 1000 RPM atau 1200 pun sudah bisa over gigi tanpa kesulitan. Artinya torsi didapat, power didapat. Nah, akhirnya kalau RPM rendah, tapi gear bisa tinggi, yang didapat adalah efisiensi bahan bakar. Demikian keuntungan yang didapat, jadi kita bisa fun to drive, kemudian juga lebih irit. Jadi satu-satunya di dunia yang bisa bikin irit, tapi bisa bikin juga kenceng. Lalu, apa saja sih black core itu? Black core itu ada tiga. Pertama adalah black core diesel yang ini, kelihatan dari nepelnya yang besar. Ini ukurannya 30 cm. Ini khusus untuk diesel sebetulnya, tapi bisa juga dipakai untuk mobil bensin. Karena logikanya untuk diesel itu adalah suatu alat yang untuk mengolah sampah yang sangat kotor istilahnya. Kalau gambarannya adalah sampah pasar tradisional. Sedangkan untuk yang kedua adalah black core spesial bensin. Bedanya cuma di nepelnya saja. Jadi bisa dilihat, nepelnya yang satu, lima per lapan, satu, lima per enam belas. Juga isinya agak berbeda. Jadi yang kedua adalah spesial bensin. Khusus untuk bensin. Antara 1500 sampai 2500 cc. Kemudian ada satu lagi, black core reguler yang panjangnya 17 cm saja. Ada nepelnya di kanan kiri gitu. Nanti akan kita tunjukkan di gambar yang akan saya tunjukkan. Jadi kalau untuk black core yang reguler, itu untuk mobil antara 1000 sampai 1500. Jadi untuk yang kecil, pakainya reguler. Untuk mobil, biasanya untuk Innova dan lain-lain kita pakai yang spesial ini. Untuk mobil diesel, kita pakai yang black core diesel. Demikian untuk black core katalis. Nah, gambaran mudahnya itu adalah kinerja black core itu sebagai berikut. Jadi kita ngumpulin limbah yang tidak terpakai. Dari tiga hal tadi. Blow by gas. Wap oli, wap bensin. Ataupun wap solar kalau pada mobil diesel. Itu ibaratnya kita ngumpulin sisa-sisa nasi. Kemudian kita olah. Digoreng di dalam ini. Ditambahin katalis. Diolah setelah ini ditambahin misalnya ditambahin telur dadar. Tambahin macam-macam. Baru disuguhkan ke mesin. Nah, yang terjadi hasil olahan ini adalah suatu makanan yang sangat enak. Atau kalau secara teknisnya adalah pantai karbon yang pendek. Dan sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh mesin. Pada saat busi memantik atau saat kompresi. Hasil olahan black core ini itu dulu yang bereaksi. Artinya itu dulu yang meledak. Tapi bukan mendahului busi atau mendahului kompresi. Jadi tidak ada terjadi knocking. Tapi ini adalah merangsang pembakaran menjadi terbakar semua. Tidak ada yang tersisa. Sedangkan yang diambil dari bahan ini adalah sisa-sisa yang diintikkan ke mesin. Karena sedotan dari vakum mesin. Jadi black core itu mengefisienkan semua tetes bahan bakar yang dikeluarkan oleh mesin. Jadi satu-satunya di dunia yang bisa menambah power dan torsi tanpa menambah BPM setetes pun. Jadi itu adalah keunggulan dari black core. Nah, apalagi si produk-produk black core itu sebetulnya ada tiga sistem yang kita pasarkan. Yang kedua adalah black core tuning. Apa sih black core tuning? Black core tuning adalah wujudnya cairan biru yang diintikkan ke dalam mesin pada saat mesin nyala. Ini adalah pertama di dunia kita memakai alat ini kalau untuk mengintikkan ke mesin yang bensin. Artinya caranya mesin dinyalakan dahulu ditahan di 2000 RPM. Kemudian disiapkan alat ini. Nah, alat ini adalah alat sederhana sebetulnya. Alat sederhana saja. Ini adalah alat dengan keran-keran yang sederhana. Ini keran untuk ngatur debit air yang sini. Ini untuk debit udara. Jadi, setelah mesin disetel 2000, kemudian kita jabut intake yang dari posternya masuk ke intake. Selangnya kita jabut, kita ganti ini. Kita masukkan. Kemudian, uju yang satu kita masukkan ke botol sini. Setelah dimasukkan, kemudian mesin dinyalakan, kita atur ini untuk besarnya debit air. Karena ini water-based, maka kunci utamanya adalah di sini. Jadi, ini harus dimatikan dulu pada waktu mesin nyala, baru dinyalakan pelan-pelan. Maka, sairan akan tervakum pelan-pelan, nanti diatur dengan udaranya di sini. Nanti akan kelihatan pada video-video saya yang biasanya saya berikan. Itu, bagaimana debit air ini kira-kira untuk satu liter ini butuh satu jam untuk prosesnya. Setelah selesai, kita gas-gas dulu. Kemudian, kita jabut, balikin lagi. Dan itu terjadi suatu pembersihan yang sempurna. Artinya, ini adalah suatu sistem baru. Kalau tradisionalnya adalah gurah. Nah, ini gurah paling modern karena ini mengadopsi dari tim balap Ferrari Formula One. Bagaimana sih tim balap Ferrari itu mencun up mobilnya? Adalah caranya dengan hanya memasukkan cairan ini yang akhirnya bereaksi dengan kerak-kerak yang ada di dalam mobil. Kemudian, dia akan bereaksi. Kemudian, ikut terbakar. Kerak itu akan keluar berupa abu, seperti abu vulkanik melalui kenal pot. Ini ada petunjuknya bagaimana caranya. Jadi, sangat mudah siap orang pun bisa melakukannya dengan kunci tadi di sini, kerakannya ini. Harus hati-hati supaya tidak terjadi water hammer. Demikian untuk yang produk kedua. Nah, produk yang ketiga adalah blekor additif. Apa sih blekor additif ini? Seperti umumnya, additif itu adalah, basic ilmunya adalah tribologi. Jadi, tribologi itu adalah ilmu bagaimana menghilangkan gesekan atau mengurangi gesekan antar logam bergerak. Nah, khusus untuk blekor additif, disamping tribologi ada yang disebut ilmu termodinamika. Ini ada satu set khusus di dalamnya yang bisa menjadi heat conductor. Artinya, bisa mengalirkan panas. Mesin itu yang paling panas adalah di kepala silinder. Nah, bagaimana caranya kepala silinder itu tidak terlalu overheat? Pakai dengan alat ini, dengan cairan ini, ini berisi 100 mili untuk satu mesin mobil. Jadi, dituangkan pada oli mesin, dibuka, kemudian dikocok, supaya homogen, dituangkan, lalu mesin dinyalakan. Atau bisa juga dicampur di oli mesin pada waktu mau mengisi. Nah, dengan adanya ini, maka semua panas mobil yang ada di kepala silinder itu akan didistribusikan secara merata ke dalam semua aliran oli mesin. Sehingga, panas tidak akan berlebihan dan kelicinan mesin itu sangat-sangat meningkat. Artinya juga, akhirnya suara mesin lebih halus, mesin tidak cepat panas. Jadi, ini adalah tiga produk dari Black Core yang luar biasa, asli karya anak bangsa dari Yogyakarta. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa diajukan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.